Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dalam pembahasan padilah membaca Al-Quran Dimana dalam tema kali ini saya akan membacakan sebuah hadis Dimana hadis itu yang kita keutamaan mempelajari dua ayat Al-Quran Membaca atau mempelajari dua ayat Al-Quran Dan mari kita bacakan hadisnya Dari Ukubah bin Amir r.a ia menceritakan Rasulullah s.a.w. datang menemui kami di Supah Lalu beliau bertanya Siapakah di antara kalian yang suka pergi setiap hari ke pasar buthan atau akik? Lalu ia pulang dengan membawa dua ekor unta betina Dari jenis yang terbaik Tanpa melakukan satu dosa atau memutuskan tali silaturahmi Kami menjawab Ya Rasulullah Kami semua menyukai hal itu Rasulullah s.a.w. bersabda Mengapa salah seorang dari kalian tidak ke masjid Lalu mempelajari atau membaca dua buah ayat Al-Quran Padahal yang demikian itu Lebih baik baginya daripada dua ekor unta betina Tiga ayat lebih baik dari tiga ekor unta betina Dan begitu pula membaca empat ayat lebih baik Baginya daripada empat ekor unta betina Dan seterusnya Sejumlah ayat yang dibaca mendapat sejumlah yang sama Dari unta-unta Hadis riwayat muslim dan abu daun Supah adalah sebuah tempat atau sebuah lantai di Madinah Dimana tempat itu mayoritasnya adalah orang-orang miskin Hampir khusus orang miskin Dan Rasulullah s.a.w. datang kesana Lalu menyapa orang-orang miskin disana Mengatakan Apakah kalian Jika setiap pagi pergi ke sepasar budhan atau akik Budhan dan akik itu adalah sebuah pasar khusus untuk Unta Pasar unta Dan membawa dua ekor unta dari kalah terbaik Tanpa melakukan satu dosa Ini maksudnya Jadi Tanpa bersusah payah Kita mendapatkan unta Lalu unta tersebut kita dapatkan secara cuma-cuma Atau kalau zaman sekarang kita Kalau zaman sekarang kita itu Datang ke dealer mobil Setelah itu kita dapatkan mobil Dan mobil itu kita dapatkan secara cuma-cuma Pasti di dalam hati kita Akan merasakan Kegembiraan yang amat sangat Bukankah begitu Nah Lalu kemudian mengatakan Tentu kami akan gembira Jika mendapatkan Hal tersebut Dan Rasulullah s.a.w. menyatakan Kenapa kalian tidak pergi ke masjid Untuk mempelajari dua ayat saja Minimal itu dua ayat Al-Quran Karena itu lebih baik Daripada unta-unta Yang super itu Tiga ayat Maka sama Lebih baiknya dari Tiga unta Empat ayat Juga lebih baik daripada Empat unta Betina itu yang Yang dari Unta terbaik Jadi kesimpulannya Jika kita mempelajari dan membaca Ayat Al-Quran Satu ayat atau dua ayat saja Maka itu lebih baik Bagi kita daripada Kita memiliki Harta Memiliki sebuah kendaraan mobil mewah Mungkin Mungkin kalau zaman sekarang Maka Maka membaca Al-Quran itu Lebih utama daripada Kita Memiliki hal tersebut Maksudnya dalam segi pahalanya Maka dari itu Keutamaan dalam Al-Quran itu Melebihi Harta yang kita miliki Melebihi Dari apa kendaraan yang kita miliki Dan kita akan mendapatkan Kebahagiaan Lebih bahagia daripada Kita mendapatkan Sebuah mobil Kalau di zaman sekarang ini Yaitu hadiahnya adalah Sebuah pahala Yang sangat berlimpah nantinya Jadi Mulai dari sekarang Marilah kita membaca Dua ayat saja Dari Al-Quranul Karim Karena Satu huruf dari Al-Quran itu Terdapat dalam Sepuluh Kebaikan Satu huruf saja Apalagi kalau kita Membaca Seratus ayat Bahkan Satu juj Maka itu Tentu keutamaannya Lebih Berharga Bagi kita semua Dan Mungkin itu saja Untuk kesempatan kali ini Wabilah Topik Wihlada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih